Halo sobat otomania Masih dari suasana tahun baru Selamat tahun baru buat sobat Semuanya Sesuai dengan judul Ada Iker yang berpendapat bahwa Jangan beli Kawasaki ZX 25R Tapi belilah Ninja 250 2 silinder Kenapa alasan mereka Saya sudah tambung ya Yang pertama Mereka yang ingin naik kelas Dari bawah 250 cc Lebih memilih Kedua silinder 250 cc Yaitu Ninja 250 FI ini Dikarenakan Proses adaptasi yang lebih mudah Bagi mereka Jika langsung Beli ZX 25R Memakai 4 silinder Yang tentunya membutuhkan Pengendalian yang lebih Tentunya berat Dari motor ini Seperti Moge Akan menyulitkan bagi mereka Terus yang kedua Bagi mereka lah harga Harga mencapai 100 jutaan Lebih baik mereka membeli 2 silinder 250 cc Yang harganya Hanya 70 jutaan lah Jutaan maksimal Jika Ada dana lebih Dipakai untuk memodifikasi Selanjutnya Pendapat mereka adalah Service dan spare partnya Akan lebih murah ya Yang 250 cc 2 silinder Itu yang membuat mereka memilih Seperti yang ada di video Berikutnya Pajak Tentunya Kalau mereka langsung Ke 4 silinder 250 cc Pajaknya tentunya Lebih tinggi dari 2 silinder 250 cc Selanjutnya Masih belum Ada lagi Alasan mereka Memilih 2 silinder ini Dan tidak memilih ZX25R Buat sobat Mungkin bisa ditambahkan Apa alasannya Buat sobat yang Lebih memilih 2 silinder 250 cc Dan juga Mungkin buat sobat Yang justru memilih ZX25R 4 silinder 250 cc Kalau bagi saya Kembali ke selera Tapi Alasan mereka Yang naik kelas Ke 250 cc Yang sebelumnya Belum pernah Memegang motor 250 cc Sangat logis Memilih 2 silinder 250 cc Ninja 250 mi ini Mungkin saja Mereka akan Naik kelas juga Setelah beberapa tahun Itu 4 silinder Atau mungkin Di cc Di atasnya Oke terima kasih Atas waktunya Silahkan berikan Kolom komentar ya Selam Satu Aspal Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati